Kita ke informasi lainnya, ibu dan anak terseret banjir bandang saat akan menyelamatkan diri di Kabupaten Gorontalo, Gorontalo. Korban bocah laki-laki 9 tahun ditemukan warga dalam kondisi tak berjawa, sementara ibu korban masih dalam pencarian. Akibat hujan deras menghujur wilayah Kabupaten Gorontalo, 3 kecamatan di wilayah itu diterjang banjir bandang. Dua warga, ibu dan anak terseret arus banjir bandang saat akan menyelamatkan diri dari rumah mereka. Warga berhasil menemukan korban Andi, bocah laki-laki 9 tahun dalam kondisi tidak bernyawa. Sementara ibu Andi masih dalam pencarian oleh gabungan tim Sarbasarnas, BBBD dan polisi yang dibantu warga. Musibat terjadi saat kedua korban bersama anggota keluarga lain berada di dalam rumah. Tiba-tiba sungai Ombulo meluap, hingga rumah mereka di banteran sungai diterjang banjir bandang. Ketika korban berhasil menyelamatkan diri, sementara korban Rita dan putranya Andi terseret arus banjir. Arus air yang sebagian deras, mereka berinisiatif untuk keluar, untuk menyelamatkan diri. Tapi masih kemalang menimpa mereka, pas di pertengahan jalan, gerban ini terbawa arus. Mereka sampai keluar rumah Pak? Ya. Untuk yang terbawa arus ini berapa orang? Ada dua jiwa. Pemkap Gerontalo menyiapkan posko bencana serta mendistribusikan kebutuhan pokok dan pakaian bagi warga korban banjir. BD menyiapkan posko bencana dan juga mengidentifikasi korban dan hal lainnya yang diakibatkan oleh banjir. Dan dinas sosial insya Allah besok dan juga mulai malam ini juga sudah akan mendistribusikan bantuan makanan kepada masyarakat dan juga pakaian, susu, kebutuhan yang dihujudkan oleh masyarakat. Banjir bandang menerjang kejamatan Limboto Barat pukul 19 waktu Indonesia Tengah setelah wilayah ini diguyur hujan deras sejak kamis sore. Dari Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, Burhan Undu, INews, melaporkan.